Tadi saya sampaikan bahwa saat ini Jakarta terus melakukan hospital record review. Jadi dengan data itu, setelah ada edaran, tentu kami harus mengisir mana-mana rumah sakit yang mungkin sebelumnya pernah merawat. Karena saat ini kan awal-awal kan waktu itu baru RSCM dan harapan kita ya. Nah data yang kami himpun memang mulai dari Januari sampai dengan kemarin itu terlaporkan 90 kasus dengan diagnosa kerja gagal-ginggal akut api hikau. Itu kan dari Januari ya, berarti kalau yang akibat obat itu baru ketahuannya setelah Agustus-September kemarin? Kami belum mengerucut apakah ini sesuatu apa-apa. Tetapi semua diagnosa kerja dengan gagal-ginggal akut atipikal pada anak itu kita catat. Nah memang data di dalam perbulannya menunjukkan kasus tertinggi adalah di bulan Agustus. Mulai tertinggi, mulai meningkat cukup tajam adalah tercatat di bulan Agustus, September, dan Oktober. Secara umum saat ini DDKI Jakarta dari Januari ya, saya sampaikan dari Januari, dari 90 yang tercatat, 49 persen meninggal, kemudian sedang dirawat saat ini 26 orang anak, kemudian yang survive 15 anak. Sebarannya tidak semuanya domisili DDKI Jakarta, 56 persen DKI Jakarta, kemudian 20 persen adalah di Jawa Barat, dan 12 persen di Bantem. Yang lainnya adalah di luar Jabodetapik. Bu, rencananya Bu yang 15 persen itu sampai sekarang masih menjalani rawat jalan dalam bentuk? 26 anak yang sedang dalam perawatan di berbagai rumah sakit, terutama di rumah sakit Bantem. Tentu detail seperti apa perawatannya ada di rumah sakit masing-masing. Bu, rencananya apakah akan melakukan sidak dadakan ke potik-potik, khususnya yang ada di sentra obat Pasar Pramuka, Bu, atau bagaimana? Tentu kami mengikuti apa yang menjadi arahan edaran dari Kementerian Kesehatan tentang pembatasan atau tidak dulu dipakainya ubat cair. Dan itu sudah keluar juga edaran dari Kementerian Kesehatan tadi malam tentang mana yang sudah diperolehkan. kami berkoordinasi dengan semua organisasi profesi termasuk dengan asosiasi apotekar dan apotek untuk memberikan info dan pendalaman. Kami melakukan persuasi memastikan bahwa obat-obat yang dilarang dipakai lebih dulu, kita bahasa saya, bahasa kami di karantina. Di karantina itu diamankan, tidak dipakai, sampai nanti ada ketapan lebih lanjut ubatnya diatakan. Seperti itu. Jadi, tadi dalam paparan tim kami di Suku Dina sebagai pembinaan pengawasan pengendalian sudah turun ke rumah sakit, ke puskesmas, kemudian ke apotek, dan memastikan bahwa ubat-ubat cair yang dimaksud sudah disimpan terpisah atau dilakukan, ada bahasa kita karantina lah ya, di karantina sehingga tidak dipakai dulu sampai nanti ditetapkan kemudian oleh badan yang berkompeten. Yang mengkarantina itu apa? Internal dari masing-masing sesuai edaran. Edaran kan ditujukan, Kementerian Kesehatan dan Perlukan Edaran kan ditujukan kepada semua rumah sakit, semua vaskus, dan semua apotek. Dan teman-teman kita mengikuti edaran tersebut. Jadi, dikarantina oleh masing-masing kami tugasnya memampu memastikan bahwa ubatnya dikarantina. Karantina itu jangan dibayangkan seperti karantina orang sakit ya, Mbak. Jadi, ini kita lakukan bahasa kami seperti pada saat dulu kasus vaksin palsu yang pernah marah beberapa tahun itu kan dikarantina sementara sampai ada ketetapan kemudian. Jadi, kami lakukan diamankan. Oh, tidak diresepkan dulu ya, Bu? Ya, diamankan di tempat yang terpisah, ditutup, atau ditaruh di sesuatu tempat sehingga tidak dipakai. Kalau beberapa, kemarin kan Bepom baru merilis daftar obat yang aman juga ya, Bu? Ya, itu di tempat itu gimana dulu? Apakah ada beberapa... Ya, tentu kami ini kan sesuatu yang baru ya. Pasti kebijakannya dinamis ya. Yang dikeluarkan Bepom, dikeluarkan oleh Kemenkes itu menjadi sesuatu acuan kita. Kita mengikuti kalau awalnya Pak Menteri menghimbau bahwa jangan diresepkan dulu semua obat cair. Sekarang setelah ada edaran yang terbaru, tentu kita menyesuaikan. Ibu, soal obat yang tadi antidotnya tadi, nah itu tuh udah ada alokasinya ke DKI berapa enggak? Kan mengingat nih kasus di DKI tuh, presentasinya tuh lebih besar daripada daerah lain, Bu? Tentu kebijakannya ada di Kemenkes. Jadi kami mengikuti bahwa sesuaraan Kemenkes, semua antidot yang ada di Kemenkes dikelola dan akan disebutkan ke daerah yang memang melakukan perawatan dan ada kasus. Bu, kalau satu ini berapa sih, Bu? Jumlah alokasinya? Tentu yang tahu persis, karena tidak kaki, tapi langsung ke VASKES yang melakukan perawatan. Mungkin bisa nanti dari teman-teman Kemenkes yang bisa menyampaikan. Itu belum di ini, belum di distribusi kan, Bu? Jadi di distribusi kan langsung ke VASKES yang melakukan perawatan. Mulai keapan, Bu? Sudah mulai dari kemarin-kemarin ya, jadi mungkin yang lebih pastinya tim Kemenkes yang bisa menyampaikan. Oh, di Kemenkes itu enggak menerima data lokasi TBI? Sementara belum. Kalau efek fitos ombet itu dalam? Tentu itu perlu penjelasan lebih lanjut dari tim doter penanggung jawab linisnya. Jadi kalau sudah terlanjur minum, itu bagaimana, Bu? Dikatergalkan aman, bagaimana teknik anaknya? Ini sangat teknis, tentu saya perlu menyampaikan bahwa yang kita nilai, kami dari sisi lebih luas, pada saat kita melakukan surveilan epidemiologi, kalau kita menghitung dalam paparan saya tadi, saya lihat bahwa mulai dari obat syair itu diminum, sampai dengan timbul gejaraan uria, anurya itu pengurangan bahkan hampir tidak ada tipis, itu kita anggap sebagai median, itu yang kita sampaikan. Nah, data DKI rata-rata mulai dari minum sampai dengan timbul anurya itu sekitar 7 hari. Jadi, 7 hari jika tidak ada intervensi apapun gitu ya. Bukan aman, anurya itu berarti ada masalah dengan ginjalnya gitu ya. Tentu kecepatan memberikan anti-detum jadi penting. Nah, ini saat ini, hari ini sedang dilakukan webinar, Kemenkes mengumpulkan semua kepala dinas dan semua rumah sakit untuk melakukan update tata raksana terkini, karena ini sepatnya kan terus berkembang dinamis ya, terbaru apa diinfokan, terbaru apa diinfokan. Saya kebetulan sedang disini, jadi saya belum mendengar nih info terbarunya, selain anti-dot yang sudah didapatkan, ada pilihan obat lain yang juga sedang didalami oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan. Bu, apabila tidak ada menunjukkan gejala-gejala, gagal-gejala akut itu, apa obat tersebut boleh dilanjutkan di-minum atau bagaimana? Ini sangat teknis ya, teman-teman betul DPJP-nya yang bisa menjawab secara, ini kan apa, kasus baik, kasus kan tentunya berbeda. Perkembangan klinis menjadi penting tentunya diikuti oleh pemeriksaan lag-nya, dibuktikan apakah masih ada kadar zat berbaik atau tidak, untuk menetapkan di dosis berapa dan di hari berapa dinyatakan aman. Itu tentu masih terus berkembang. Terima kasih telah menonton!